Salam, pembangunan tahap pertama pekerjaan fondasi pembangunan fisik gedung kebaktian Gemit Mispah TT Budale, sudah dimulai dalam minggu ini Bahan-bahan sudah disiapkan oleh panitia, besi beton Semua jenis ukuran Ini untuk penulangan pembesihan struktur kolom utama Juga kolom praktis dan fondasi footplot Dan pekerjaan ini ditangani oleh Bapak L. Fang Giday Sudah dikerjakan dalam minggu ini Kiranya proses pembangunan gedung kebaktian Gemit Mispah TT Budale Boleh berlangsung dengan lancar nanti Tahap pertama ini baru pembangunan pekerjaan Pembuatan fondasi footplot, fondasi menerus dan slope Serta fondasi emper keliling Ini bahan-bahan bangunan panitia sudah Pengadaan Satu minggu yang lalu Ini desain pembangunan Gemit Mispah TT Budale Ini desain pembangunan Gemit Mispah TT Budale Tahun anggaran 2022 Didesain oleh perencanaan atasnya art Arsitek Joko Bayu ST Art Dan kustur Deki Malelak ST Yang membantu proses pekerjaan Pelaksanaan pembangunan Gemit Mispah TT Budale Sebagai pendamping dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang adalah Bapak Insinyur dan Mir OBJ Ini pekerjaan galian fondasi sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu Ketika perletakan batu pertama oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 24 April tahun 2022 yang lalu Bahan-bahan bangunan sudah didatangkan ke lokasi Sejak beberapa waktu yang lalu Oleh Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gemit Mispah TT Budale Klasis Kupang Timur Sertu juga batu kali Untuk dasar Dan juga campuran untuk Pekerjaan Pasangan fondasi Ini sudah didatangkan oleh Panitia Juga pasir Pasir pasang Kemudian batu kerikir Dan batu karang Sudah didatangkan oleh Panitia Pelaksana Semoga proses pekerjaan pembangunan Gemit Mispah TT Budale Klasis Kupang Timur Nanti boleh bisa berlangsung dengan lancar Diimbau kepada Julu Jemaah juga Untuk boleh bisa aktif memberikan bantuan berupa Sembangan khusus Sehingga Panitia boleh memperoleh dana Untuk melanjutkan proses pekerjaan Pembangunan Gemit Mispah TT Budale ini Saya ambil gambar ini pada hari ini Hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022 Pada pukul 16.00 Ini Pak Ketua Panitia Bapak Miaspian Juga beberapa Sekretaris Panitia Juga setiap hari Melihat proses Pekerjaan pembangunan Gemit Mispah TT Budale Klasis Kupang Timur Karena memang Diusahakan Pada tahun ini Pekerjaan fondasi Tahap pertama ini Sudah bisa Diselesaikan Ini Bapak Miaspian Dan Bapak Sekretaris juga Peserta Panitia yang lain Setiap hari Melihat proses pembangunan Gemit Mispah TT Budale Ini direksi kit untuk tempat bahan dan juga untuk tidur para pekerjaan Yang di siapkan oleh Panitia Yang di siapkan oleh Panitia Yang di siapkan oleh Panitia Peserta Panitia Yang di siapkan oleh Panitia Yang di siapkan oleh Panitia Dan boleh Manten Bapak Sekretaris, Bapak Pemborong, Bapak R. Pangidai, panitia yang lain sudah mulai giat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik gereja gemit mispa TT Budale Klasis Kepang Timur. Kiranya Tuhan memberkati para pekerja panitia dan juga seluruh semangat. Demikian laporan Jogobayu Channel pada sore hari ini terkait dengan proses pembangunan gemit mispa TT Budale Klasis Kepang Timur. Sampai ketemu dan Tuhan memberkati dan salam. Terima kasih. Terima kasih.